Kita beralih kesorotan lainnya, saudara, jenasa calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Salah satu korban meledaknya kapal speedboat dibawa menggunakan helikopter milik Polda Sulawesi Tengah pada minggu siang. Menurut rencana, jenasa Beni Laos akan dibawa ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Kemudian jenasa akan diterbangkan menuju Jakarta untuk dikebumikan. Sementara, dua korban meninggal lainnya, Esther dan Ajudan dari Polring, sudah dibawa dengan speedboat sekitar pukul 7 pagi tadi. Saudara speedboat yang membawa rombongan calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Beni Laos, meledak dan terbakar. Enam orang meninggal dunia dalam kejadian, termasuk calon gubernur, Beni Laos. Rombongan calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, tak menyangka rencana mereka berkampanye di desa Kawalo, kecamatan Talia Abu Barat, akan berakhir tragis. Speedboat yang mereka tumpangi terbakar saat proses pengisian bahan bakar di pelabuhan Bobong. Asap tebal membumbung tinggi, diiringi teriakan histeris warga sekitar. Kepanikan pun bertambah saat api semakin berkobar. Beberapa penumpang pun nekat melompat dari kapal untuk menyelamatkan diri. Segala upaya digerakkan tim gabungan untuk menyelamatkan rombongan yang berada di dalam kapal cepat tersebut. Namun malah, enam nyawa tak terselamatkan, termasuk calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Sementara penumpang lain yang terluka masih dalam perawatan intensif. Berita meninggalnya Cagup, Maluku Utara, Beni Laos. Juga dikonfirmasi oleh anggota DPRRI Fraksi Demokrat Herman Hayron. Herman membenarkan kabar buka yang menimpa dua kader Partai Demokrat, yakni Beni Laos dan Esther Tantri. Keduanya menjadi korban jiwa dalam kebakaran speedboat di pelabuhan Bobong. Kami konfirmasi lagi kalau untuk identitas kader Partai Demokrat yang meninggal dunia atas nama siapa, Pak? Ada dua orang, yaitu satu Pak Beni Laos, yang kedua adalah Bu Esther. Bu Esther ini adalah ketua fraksi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara. Cagup, Pak Beni Laos, artinya kondisinya masuk ke korban luka atau korban meninggal dunia, Pak? Kami pastikan lagi? Saya tadi mengkonfirmasi ke Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, termasuk Pak Beni Laos yang tiada. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Ternate menyatakan jumlah korban akibat speedboat yang ditumpangi Cagup, Maluku Utara, Beni Laos, sebanyak 33 orang. Enam orang dinyatakan meninggal dunia adalah calon gubernur nomor 4, Beni Laos, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Esther Tantri, Ketua DPPP 3 Maluku Utara, Mubin Awahid, Ajudan dari Polri, Britka Hamdani, Bua Monabot, dan dua warga bernama Nasrun dan Masuddin Ode. Sebanyak 10 orang masih dalam perawatan di RSUD Bobong, sementara 17 orang korban lainnya selamat. Dalam 33 tersebut, 6 orang ditetepungkan dalam keadaan meninggal, kemudian 10 orang masih di rawat di rumah sakit di daerah Bobong, dan 17 dalam keadaan selamat. Jadi untuk speedboot sendiri saat ini sudah ditarik menuju ke tepi pantai. Dengan berakhirnya pelaksanaan operasi SAR terhadap kecelakaan kapal, satu buah speedboot, bela 72 yang mengalami terbakar, kita nyatakan dihentikan. Beni Laos adalah mantan Bupati Morotai, sekaligus talon Gubernur Maluku Utara. Dia meninggal dunia, akibat luka bakar, dan menghirup gas beracun saat kebakaran terjadi. Sang istri Serli Coanda yang turut berada dalam kapal selamat, meski terluka dan mendapat perawatan. Yang tersisa hanyalah kenangan keduanya, saat berkampanye di beberapa tempat. Dalam unggahani media sosial, tampak istri Beni sekia menemani suaminya menemui warga. Di tengah duka, penyelidikan pun terus berjalan. Polisi masih menyelidiki, apa penyebab speedboot itu terbakar. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengetahui perkembangan terkini kecelakaan kapal, dan juga rencana pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Agus Supriyatno di Ternate. Selamat siang Agus. Bagaimana kondisi korban terbakarnya kapal di Dermaga Bobong kemarin, Agus? Selamat siang, Merci dan Pemirsa. Pada hari ini, untuk jenajah Salon Gubernur Maluku Utara, Beni Laos, sudah dibawa dengan menggunakan helikopter. Hasil dari konfirmasi ke Kapolres Pulau Taliabu, AKBP Toto Handoyo tadi, bahwa helikopter tersebut milik Polda Sulawesi Tenah untuk membawa jenajah untuk membawa jenajah Beni Laos menuju ke Lewuk, dan selanjutnya akan ditransit untuk segera dipindahkan ke pesawat, untuk dibawa ke Jakarta, untuk dilakukan upacara kremasi di Sentosa Jakarta, dan selanjutnya akan dilaksanakan ibadah oleh Jakarta Fresh Community Crown sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dalam helikopter juga turut didampingi juga oleh istri Beni Laos, yaitu Shirley Tondoan, yang turut serta dalam helikopter tersebut. Untuk jenajah lainnya, 4 jam sebelumnya atau sekitar pukul 7 tadi juga, yaitu Esther Sangkri, yaitu anggota DPRD, Provinsi Maluku Utara, serta seorang ajudan dari calon Bupati Kepulauan Sula Hindratate, juga telah dibawa menuju Kepulauan Sula untuk dimakamkan. Sementara untuk jenajah Ketua DPD P3 Maluku Utara, Mubin Awahid, juga sudah dimainkan atas kapal cepat untuk menuju ke tengahnya, kemungkinan jam 3 atau pukul 4 sore nanti waktu Indonesia Timur, sudah tiba di pelabuhan residen Kota Ternate. Dari amatan tadi, di rumah duka, sejumlah keluarga dan panah-panah mili sudah datang untuk melayap di rumah duka di lingkungan Jang, Kelurahan Tawbona, Kota Ternate Saratan. Terima kasih. Agus, ada 6 korban yang meninggal dunia, lantas bagaimana kondisi korban lainnya, Agus? Ya, untuk korban lainnya, seperti calon Bupati Kepulauan Sula, Hindratates, juga masih dalam proses perawatan secara intensif di rumah sakit umum daerah Bobong, serta untuk pasien-pasien lainnya juga masih dalam perawatan intensif oleh dokter Sutan Pak. Terima kasih. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Agus Suprianto yang melaporkan langsung dari Ternate. Saat ini, jenasa calon gubernur Maluku Utara Benilaos diterbangkan ke Jakarta untuk kemudian tiba dijatuhkan siang ini. Terima kasih, Agus Suprianto atas laporan Anda langsung dari Ternate. Saudara Usai Jeddah kami masih akan kembali dengan informasi diantaranya seorang ibu dan anak balitanya yang masih berusia 2 tahun meninggal dunia akibat tertimpa tembok rumah yang amruk di Cilacap, Jawa Tengah. Ada pula informasi seorang guru honorer di Sukabumi viral karena menyambi jadi pemulung Usai mengajar. berkat perjuangannya yang menyentuh hati, guru berusia 57 tahun itu diperangkatkan umroh. Sesaat lagi kompas yang akan kembali dengan dua informasi ini.